Emang nama aslinya siapa kak? Wah juga, NIT! Oke, disensor ya Niki tau gak kalo Riau itu peringkat kedua terendah literasi digital se-Indonesia kita, ini kita lagi harus gotong royong untuk menaikan indeks literasi digital Riau oke, gak bisa jalan sendiri mati kita nanti oh iya bener gak banyak yang tau, lucunya anak SMA loh, jadi misalnya gini ayo kita scan barcode dulu yang mana kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya tamaran kita, nah Jitimania kita kali ini dalam program tak kita, tamu kita kita dimana kita akan menghadirkan tamu-tamu random tapi yang pasti berkualitas ya untuk menjadi narasumber di tak kita, nah untuk itu kali ini, hari ini saya tidak akan sendiri dimana saya sudah ditemanin oleh seorang perempuan yang aktif berkegiatan dalam hal-hal literasi nah untuk itu ini dia ada Kak Wahyu Abla Kak Wahyu Abla, nah mungkin bisa disapa nih Jitimania Kak Hai Jitimania, Jitimania ya iya Jitimania, karena garis tengah media jadi yang mendengarkan atau yang menonton berita-berita kita ini tuh disebut oleh Jitimania nah mungkin Jitimania banyak yang belum kenal nih sama Kak Wahyu mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit nih siapa sih Kak Wahyu Abla ini? siapa sih Wahyu Abla? iya hai Jitimania perkenalkan aku Wahyu biasanya kalau Instagram Wahyu Abla sebenarnya namanya bukan itu tapi itu aja lah nama Pena kalau dulu nama Pena kalau sekarang nama Instagram nama Instagram ya emang nama aslinya siapa Kak? Wahyu Tmit di sensor ya privasi ya menjaga privasi jadi aku pegiat literasi digital pegiat untuk meliterasi masyarakat mengenai literasi digital meliterasi masyarakat dalam literasi digital nah literasi digital ini apa sih Kak? literasi digital itu apa? jadi terdiri di dua kata gitu ya literasi dan digital jadi literasi digital itu sebenarnya intinya bagaimana masyarakat itu memiliki pemahaman pengetahuan tentang menjadi netizen atau pengguna media-media digital nah gitu sebenarnya intinya Niki berarti kayak kita nih pun orang-orang yang sebetulnya harus cakep ya dalam literasi digital ya karena hari-hari menggunakan handphone, laptop, media sosial ya berdasarkan penelitian dari VR sosial jadi masyarakat itu minimal satu orang pasti punya satu handphone pasti punya satu gawai bahkan ada yang lebih dari satu bahkan ada yang lebih ada yang dua ada yang tiga gitu nah dikarenakan itu juga kita harus cek up bermedia sosial atau ber menjadi netizen pengguna alat-alat digital ya pengguna teknologi ya Kak ya pengguna teknologi nah sebelum itu tuh kan kita baru-baru nih ada agenda KTT ASN tuh 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 September nah di dalam pertemuan tersebut kan ada menghasilkan apa kerjasama-kerjasama nah yang Niki baca itu ada salah satu kerjasama di sektor ekonomi kerjasama ekonomi digital diantaranya terkait pelatihan keamanan cyber dan pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia berarti hal-hal ini ada gak sih kaitannya dengan literasi digital Kak? sangat berkaitan nah sebelumnya aku mau jelasin dulu nih literasi digital tadi kita udah tahu kalau literasi digital itu adalah bagaimana kita sebagai netizen atau pengguna gawai faham cakap dalam menggunakan alat-alat digital nah berdasarkan dari peraturan Kominfo jadi literasi digital itu memiliki 4 pilar oke 4 pilar ini yang menurut Kominfo ketika kita sudah cakap di 4 pilar ini kita sudah termasuk tergolong apa namanya netizen yang cakap lah dalam bergawai menggunakan gawai ya jadi ada 4 yang pertama itu adalah cakap dalam menggunakan apa digital skills oke digital skills nah digital skills itu adalah kita sebagai pengguna media-media digital itu memiliki kecakapan dalam penggunaannya oke seperti apa nih Kak contohnya? contohnya kita tuh mampu menggunakan perangkat digital kita itu mampu memfilter informasi yang ada di gawai yang kita miliki kita mampu memiliki kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat digital oke lalu yang kedua itu digital safety nah yang berkaitan dengan KTT tadi digital safety keamanan cyber nah kita kan semua menggunakan handphone nih pasti Niki waktu pertama kali pakai handphone loginnya pakai email iya di email itu ada nama ada password ada tanggal lahir iya iya nah itu adalah data-data pribadi yang kita masukkan ke area digital kita yang harus kita jaga nah itulah dia yang namanya digital safety jadi kita cakap mempertahankan informasi-informasi data pribadi kita yang ada di dunia digital lalu selanjutnya digital culture bagi orang Indonesia yang memiliki kebudayaan Pancasila gitu kan kita harus dalam menjadi netizen dan mengikuti alur-alur dan kebudayaan yang kita miliki berdasarkan Pancasila dan kebudayaan yang di lingkungan kita ya kak ya iya lalu selanjutnya digital etik nah sebagai orang yang berada di dunia digital lagi netizen kita harus memiliki etika-etika di dalamnya gitu jadi ada empat pilar yang ketika kita memahami empat ini kita termasuk ke dalam tidak hanya memahami ya tapi melakukannya gitu nah kita termasuk ke dalam netizen yang cakep lah dalam berdigital nah kalau misalnya kayak kan sekarang banyak tuh ada sebut saja platformnya tete ya tktk gitu tiktok tiktok aduh nah kayak tiktok instagram itu kan banyak orang yang membikin-bikin konten nah dalam pembuatan konten itu itu masuk digital skill juga ya kak ya iya masuk digital skill edit mengedit gitu nah untuk netizen tuh gtmania berarti kita harus cakap nih dalam menggunakan gawai kita yang setting apa ya berkomunikasi di dunia digital ya kayak komen-komen di story orang atau komen-komen di postingan apa akun-akun besar gitu jangan jadi netizen yang akhirnya bisa memecah belah iya dan rata-rata itu yang pasti karena ketidaktahuan ya kak ya nah iya maka tadi ada empat pilar kan ada etikanya ada berkebudayaan secara indonesiais 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 hahaha safety dan safety skill jadi skill kita mampu lah gitu kayak contohnya nih di instagram itu kan sebenarnya ada matikan komen iya iya nah itu skill oke iya kan iya kan ketika di instagram itu sebenarnya kan ada orang gak bisa reply story kita nih iya jadi ada platform ada ada apa namanya account instagram tiktok itu mereka punya apa kan punya fitur-fitur iya punya yang kita harus tahu yang itu menjaga data-data kita keamanan kita ya nah berarti kalau dia tidak cakep digital dan dia pasti tidak akan tahu tersebut atau hal-hal itu ya kak ya gak tahu dan akan mengancam mengancam keamanan diri dia sendiri ya nah kan kak Wahyu ini udah cukup lama berarti ya kak ya berkecimpung di dunia literasi digital berkecimpung berkecimpung iya nah kalau boleh tahu nih Niki kan searching juga nih informasi tentang kak Wahyu Abla wih yang merupakan duta jawara internet sehat nah boleh ceritain nggak apa sih jawara internet sehat dan kenapa kak bisa jadi duta jawara tersebut oke jadi aku ikut di salah satu program namanya internet sehat jadi mereka buat program namanya jawara internet sehat gabung sama whatsapp Indonesia nah tujuan mereka membuat program ini adalah bagaimana anak-anak muda yang ada di masing-masing daerah masing-masing kota bisa meliterasi digital masyarakatnya sesuai dengan ciri khas masyarakat masing-masing oh sesuai daerah ya iya sesuai daerah kan itu tadi di tiap daerah pasti ada kebudayaan ya di daerah pasti ada dan cara pendekatannya kan juga beda-beda kan masyarakat orang Sumatera Utara pendekatannya beda pendekatannya beda lagi nih gitu kan orang di Papua pendekatannya beda lagi nah jadi internet sehat ini membuat program jawara internet sehat pemuda-pemudanya membuat program yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah itu nah gitu dan juga dengan pendekatan masyarakat yang dibutuhkan oke nah berarti kakak kok bisa sampai masuk ke jawara itu gimana nih ceritanya nah jadi ada komunitas namanya pasti bukan baru smart community pasti ya pasti dia oh pasti harus pasti pokoknya namanya pasti bukan baru smart community jadi ketuanya itu merekomendasi coba kita ikut ini kegiatan itu nah aku daftar tuh Alhamdulillah lulus dan menjadi duta jawara internet sehat untuk Provinsi Riau nah kegiatan selama ini apa aja yang dilakukan jawara internet sehat Kak Wahyu sebagai yang duta di provinsi ini apa aja kegiatannya Kak contoh kegiatan meliterasi digital masyarakat Provinsi Riau oke jadi beberapa kegiatan yang udah pernah aku bikin ke sekolah-sekolah karena kan masyarakat itu anak-anak termasuk ke dalamnya ke sekolah-sekolah karena pengguna gaway terbesar saat ini itu dan aktif itu mereka anak-anak sekolah ke sekolah-sekolah ke universitas mahasiswa-mahasiswa juga aku ada bikin kita ya sebenernya kita karena jawara internet sehat itu ga cuman aku sendiri ada beberapa orang jadi kita bekerja sama kayak bikin mengumpulkan semua komunitas yang ada di pekan baru khususnya Riau umumnya untuk bekerja apa memikirkan apa nih yang harus kita lakukan itu ada waktu itu kita buat GLDR Lalu kan kita ga mungkin berkegiatan kalau orang atas ga tahu ya gitu kan jadi kita buat FGD waktu itu oke dengan pihak-pihak terkait yang mungkin bisa mensupport kita melakukan kegiatan literasi digital di Riau nah ini kita tau ga kalau Riau itu peringkat kedua terendah literasi digital se-Indonesia nah makanya waktu itu kita buatlah FGD itu jadi ini sebenernya darurat kan Riau iya iya jadi buat FGD yang mendatangkan Kominfo Provinsi Riau lalu untuk pihak-pihak terkait yang kita bisa coba minta apa nih yang bisa kita lakukan untuk Riau nah itu biar meningkatkan ini ya literasi digital indeks kita tadi ya untuk meningkatkan indeks literasi digital itu juga kita pernah ke desa-desa gitu karena kan meskipun orang desa itu kalau bisa dibilang minim penggunaan gawai tapi memungkinkan mereka untuk salah dalam penggunaan gawai juga dan bisa menjadi korban ya ketika mereka tidak tahu ya iya sama oke oke berarti banyak ya agenda kegiatan dari jawara internet sehat sendiri yang diwakilkan oleh Kak Wahyu untuk di Provinsi Riau nah tadi kan Niki dengar dimana bahwa perlu adanya banyak komunitas banyak kumpulan masyarakat yang bersama-sama nih untuk meliterasi digital secara luas ya secara lebih luas karena kan kalau misalnya hanya satu komunitas dua tiga atau kita individu mungkin nggak bisa mencapai itu tadi daerah-daerah yang jauh lah dari jangkauan kita gitu berarti menurut Kak Wahyu sendiri nih perlu nggak sih adanya komunitas-komunitas kelompok-kelompok yang juga selain mereka aktif misalnya di literasi membaca juga aktif menggaungkan literasi digital tersebut sangat sangat jadi kita ini kita lagi harus gotong royong untuk menaikkan indeks literasi digital Riau oke nggak bisa jalan sendiri mati mati kita nanti oh iya bener 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 berarti kita perlu ada banyak komunitas kelompok-kelompok di masyarakat yang bisa apa ya sama-sama bergerak nih untuk meliterasi digital masyarakat secara lebih luas gitu kan berarti kalau menurut pandangan Kak Wahyu sendiri eh gimana nih kita harus memperbanyak komunitas atau kita bergerak sendiri atau gimana nih untuk mempercepat literasi digital dan menaikkan indeks literasi digital di Riau kita nggak bisa gerak sendiri kita harus banyak bekerja sama dengan orang karena kan kita udah udah masanya kolaborasi ya bukan apa gitu jadi kita berkolaborasi dengan organisasi komunitas-komunitas yang ada gitu contohnya banyak loh sebenernya komunitas di Mekanbaru ini yang bergerak di bidang itu cuman kita nggak nggak kelihatan mereka bergerak di grassroot lah isilahnya gitu kan iya nggak nampak gitu nggak kelihatan hanya komunitas-komunitas besar yang kelihatan gitu kan tapi sebenernya kita harus bekerja sama ada yang ke atas ada yang ke bawah iya bener-bener yang ke atas kita minta nih support dari orang-orang atas nih gimana nih gitu kan yang ke bawah mereka ke masyarakat-masyarakat yang yang jarang orang-orang yang bawah ini kelihatan gitu tapi sebenernya kita gerak bareng gitu dan makanya nggak nggak mesti kita harus gerak sendiri tapi kita gerak bareng-bareng makanya gerak bareng-bareng makanya waktu itu kita buat yang namanya GLDR GLR Literasi Digital Riau yang mengundang semua komunitas-komunitas ada banyak cukup banyak komunitas yang ada di Riau ini bahkan sebelum adanya boomingnya literasi digital yang banyak orang-orang Jakarta datang ke sini gitu kan sebenernya dulu udah banyak juga gitu tapi beda lebih ke digital skill gitu nah kalau sekarang kan lebih ke empat pilar literasi digital nih kan lebih terarah dari Kominfo gitu jadi ya kita bareng-bareng kerjanya gitu nah berarti memang harus membentuk banyak komunitas dan bergerak berkolaborasi ramai-ramai ya nah kebetulan juga nih JT Mania pada kesempatan di bulan depan mungkin garis tengah media selaku media yang digital juga ya karena dia platformnya platform digital semua jadi kita akan mengajak nih JT Mania untuk ikut bergabung join dalam sesi workshop dan launching nah kita juga mau launching sebuah komunitas yang bisa menjadi wadah untuk para generasi muda mengembangkan skill mengembangkan bakat serta itu tadi meningkatkan literasi digital mereka nah nanti di launchingnya tersebut dan di sesi workshop itu kita akan melatih generasi muda itu kita nama-nama kegiatannya itu adalah forum york forum digital tiaw itu di bulan Oktober nah nanti kita akan sharing untuk kawan-kawan JT Mania semua nah mungkin kita juga bisa berkolaborasi nih Kak ya boleh tuh ya kan sebagai jawara internet sehat seperti itu dengan komunitas yang lain untuk mencapai menaikkan indeks literasi tadi gitu nah selanjutnya nih Kak kan Kakak udah lama juga berkecimpung di dunia digital ini saat ini Kakak melihat apa ya literasi digital atau generasi muda kita saat ini diriau dalam menggunakan gawanya itu seperti apa Kak ada nggak kejadian-kejadian yang diadukan atau yang menjadi eh apa ya yang menjadi pemicu sehingga gerakan ini harus makin kuat nih harus makin cepat nih ya lucunya nih nih kita berkegiatan gitu anak muda itu identik dengan nggak lepas dari gawai pastinya mereka berpaham lah gitu ya kan jadi kita ini sini di sekolah-sekolah jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah itu kita biasanya kalau absensi itu pakai scan scan barcode oke scan barcode kita pasti bakalan mikir oh mereka nih pasti udah tahu nih scan barcode sesimpel membuka Google buka kamera gitu kan tapi nyatanya faktanya nggak banyak yang tahu lucunya anak SMA loh jadi misalnya gini ayo kita scan barcode dulu yang mana Kak oh mungkin pikirnya ada aplikasi untuk nge-scan barcode itu ya iya iya kalau kita pikir anak muda itu sudah sangat cakep berjitel sebenarnya kurang sebenarnya nggak juga gitu mereka pandai menggunakan pandai buka Instagram pandai ini tapi mereka sebenarnya tidak terlalu cakep sesederhana scan barcode waktu itu di anak SMA kalau ibu-ibu wajar lah ya wajar ya wajar oke karena banyak pikirannya kemana-mana ya Kak ya jadi mungkin megang gawe pun hanya untuk kebutuhan kebutuhan aja yang penting-penting aja ya waktu itu kita juga pernah bareng-bareng relawantik gitu kan ada ngisi di polda gitu kan bapak-bapak kapal juga nggak bisa gitu sesederhana itu gitu maksudnya kan itu hal paling sederhana lah gitu sebelum kita masuk ke mana-mana ke mana-mana iya bener-bener apalagi yang lebih dalam lagi nah gitu makanya sebenarnya sangat penting iya apalagi untuk sedangkan nge-scan barcode aja masih banyak yang belum tahu gimana caranya apalagi terkait keamanan digital ya Kak ya masukkan nanti ketik-ketik sembarang rupanya termasuk password password-password password sembarang gitu yang akhirnya ibu-ibu tuh pada lupa tuh Instagramnya iya banyak Facebook oh iya Facebook iya 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 Nek yang mana password saya loh saya mana tahu Bu berarti ini kan kerana makin banyak nih kan kak platform digital cul Ninja juga kita berkomunikasi ada enggak sih trik-trik yang mungkin sesimpel mungkin bisa kakak kasih nih kejitimannya untuk lebih aman gitu dalam menggunakan gawainya ya jadi sebenarnya step pertama itu kalau kita mau aman dalam digital yang pertama itu kita harus evaluasi dulu nih evaluasi ya 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 jadi kita sebagai netizennya cerdas itu kan kita harus tahu dulu nih ini apa platform yang kita gunakan apa itu aja karena masing-masing mereka punya keamanan sendiri dan kita harus tahu apa dulu nih yang kita punya terus kita harus evalu juga sejauh mana kita aman password yang kita buat dari ini kita dari platform kita contoh Niki punya apa aja social medianya ada Instagram ada Twitter Facebook YouTube udah sih itu aja WhatsApp M banking termasuk semua email termasuk Nah jadi kita kita harus mengapa namanya mengevaluasi dulu Oh aku punya ini akunnya aman udah nggak ya udah aman belum nih semua akun ini caranya gimana kita lihat passwordnya di masing-masing platform kita ini udah aman belum jangan buat satu password untuk semuanya Oh berarti itu enggak boleh ya Jadi kalau masuk satu oh ya bisa oke 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 lagi email itu sangat ini sangat kawan ya sensitif ya ya login ke semua kan ya bener-bener email Instagram email satu buka email kebuka semua semuanya itu jadi kita harus paham dulu apa aja yang kita punya terus data pribadi kita itu apa aja yang kita masukkan terus kita amankan lah dia istilahnya kalau misalnya nih kita punya rumah kita tahu barang-barang kita tuh apa aja terus gimana cara kita menjaga data keamanan barang-barang tadi sama kayak ini keamanan digital kita tahu terus kita kunci dia kita buat password yang baik dan benar tuh setelah itu kita ganti secara berkala supaya lebih aman lagi Oke nah eh Niki mau tarik lagi ke belakang tadi Kak eh digital skill karena kan kita kan di di saat ini juga juga sedang berupaya untuk menaikkan nih apa ya menaikkan kemampuan atau mendorong kreativitas ya itu berkaitan dengan sumber daya manusia ya untuk meningkatkan ekonomi tadi Nah dari empat pilar literasi digital tadi itu kan ada digital skill nah digital skill ini bisa nggak sih digunakan untuk generasi muda yang itu meningkatkan eh kapasitas diri mereka skill mereka dan juga meningkatkan perekonomian sangat bisa sangat bisa karena sekarang apa ya anak muda tuh kalau dia enggak eksplor dia yang rugi sendiri contoh nih hanya dengan mampu kekat aja atau misalnya kanva dia bisa menghasilkan uang kok bantu nih misalnya UMKM yang punya produk bantulah ibu-ibu ini editkan produknya udah bisa jadi salah satu gitu kan atau cap card kita buat personal branding buat video nah bisa sebenarnya kalau pemuda itu kreatif paham bagaimana menggunakan platform tapi itu kan perlu adanya pendampingan juga ya dan pelatihan-pelatihan kan tadi ada tadi oh iya nah itu balik lagi Jitifania kita di acara besok itu kita memang ada workshop itu karena kita juga melihat gimana situasi ekonomi yang sedang merangkak pulih membaik setelah kita kena pandemi kemarin ya Nah ya salah satu tujuannya itu Kak untuk meningkatkan perekonomian dengan dengan juga didorong oleh sumber daya manusia tadi terutama generasi muda gitu kan jadi nih ke digital ini seperti pisau seperti pisau Oke kalau kita pandai menggunakannya kita bisa menggunakan menggunakan bisa ini dengan untuk banyak manfaat Iya tapi kalau kita enggak pandai menggunakannya jadi umur sendiri bagi kita kan Iya bener-bener kita bisa melakukan apa aja dengan digital sekarang kalau kita tahu dan kita mau Oke Nah untuk ini Kak Kakak dengan komunitas literasi digital dalam dalam kurun waktu berapa lama hingga akhirnya bisa melihat ada sedikit perubahan di masyarakat kita setelah melakukan program-program tersebut kalau dari program-program mungkin melihat mengevaluasi bagaimana program itu bekerja dengan baik adalah setelah kita melakukan program itu kebiasanya ada Hai PT a post-test itu biasanya atau dari ngelihat yang yang awalnya mereka nggak tahu mereka jadi tahu Nah gitu oke oke nah selanjutnya nih Kakak ada kepikiran untuk melakukan hal besar apa lagi nih membawa perubahan di literasi digital mengguna perubahan di literasi digital ya jadi sebenarnya eh kan saya juga salah satu anggota forum TBM ya eh forum TBM ini apa nih Kak mungkin jitimannya ada yang belum tahu nih forum Taman Baca Masyarakat forum Taman Baca Masyarakat ya Oke jadi waktu itu saya dorong tuh sama ketuanya ayolah buat komunitas Nah itu tadi yang Niki bilang kita perlu nggak banyak komunitas awalnya saya mikir nggak perlu gitu ya udah fokus ke komunitas yang yang ada aja gitu ya tapi ternyata eh itu perlu gitu nah jadi didorong lagi tuh buat lo komunitas buat komunitas gitu karena kan budaya dalam komunitas tuh beda-beda manusia itu beda-beda mereka akan cenderung ke yang mereka nyaman dan mereka ingin berkembang di dalamnya gitu jadi kalau hanya satu komunitas tuh rasanya nanti ada yang nggak cocok cari yang mana nih aja itu bener buat lo komunitas gitu kan Nah jadi saya buat komunitas namanya guna digi guna digi apa ini guna digi itu adalah eh bagaimana alat-alat digital sebenarnya banyak gunanya Iya bener nggak tahu kita kasih tahu nah gitu sesimpel itu sesimpel itu ya cuman gimana nih eh ini komunitas iya komunitas maksudnya apa yang dilakukan gitu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di guna digi ini tapi ini masih Oh masih baru-baru ya nantinya kita akan eh ya sebagai jadi gini ada kaum-kaum ya kaum yang enggak tahu iya contohnya ada anak muda yang tahu Iya masalah UMKM tuh pasti itu aja ibu-ibu tahu anak muda tahu tinggal di-ibu-ibu oke sip 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 jadi gitu ya juga sih berarti mempertemukan eh kedua pihak yang saling membutuhkan sebenarnya ya sebenarnya intinya kita jadi banyak di kan aku diskusi sama orang-orang UMKM mereka tuh pasti kendala terbesar karena kami enggak tahu kami enggak enggak bisa megang handphone aja nggak bisa gitu kan ya kan enggak enggak mesti ibu juga yang ini iya yang bisa mencari pihak lain kok itu contohnya anak muda udah jago kok gitu ya bener-bener sebenarnya yang harus dipertemukan contohnya waktu Bapak Menteri Kementua yang datang waktu itu Oh baru-baru ini ya baru-baru ini kita kedatangan Bapak Menteri gitu kan banyak ibu-ibu UMKM kendalanya itu yang disampaikan dan ditanyakannya kepada Pak Menteri kan Pak buat program dong gini-gini-gini berkami cakep Pak kami gimana caranya gini padahal sebenarnya iya tinggal dipertemukan aja yang tahu dan nggak tahu ini seharusnya si organisasi ini juga mewadahi itu ya maksudnya mereka memetakan nih ini kita ada ke ada sumber daya manusianya ada skillnya nah siapa membutuhkan skill ini tadi gitu inilah kita karena mereka belum saling kenal mengenal jadi mereka nggak tahu gitu maka diperkenalkan kan tak kenal maka tak sayang ya kalau udah sayang kan banyak bisa dihasilkan udah kayaknya nah tadi kan kita udah bicara nih panjang lebar jadi pada dasarnya kita itu perlu cakep dalam menggunakan teknologi ya Nah kita harus bisa bertransformasi atau mengetahui memahami dan menggunakan perangkat teknologi ini dan perangkat digital ini eh itu untuk apa Kak untuk semua kehidupan kita karena semua sekarang udah digitalisasi Hai jadi menggunakan alat digital itu kita bisa menggunakan untuk semua aja semuanya gitu kita bisa kita kita nggak perlu bawa dompet lagi kita bisa kiris cakap digital itu kan Nah terus kalau misalnya kita lupa mau tanda tangan atau dokumennya itu digital sekarang semua serba digital kita ada tanda tangan digital jadi semuanya sekarang ini bisa didigitalisasikan gitu dan sudah digitalisasi juga Nah itulah kenapa kita harus cakap digital itu dan itu bisa terjadi jika dan itu bisa terjadi jika kita mau belajar belajar Hai mau belajar ya dan memper apa namanya meng-upgrade diri kita untuk mengetahui tentang alat-alat digital itu berarti balik lagi ke keinginan setiap orang ya kalau kita secara pribadi ya tapi kita juga butuh orang-orang yang mensupport kita untuk mengarah ke sana kita jadi komunitas-komunitas tadi kita mau nih berdiri tapi kemana ya gitu kan nggak tahu nah ini lah tadi fungsinya komunitas-komunitas untuk mensupport orang-orang yang mau belajar kita sharing ilmu yang kita punya gitu oke nah berarti Hai siapa aja nih pihak yang punya peran besar atau yang punya apa ya yang penting yang punya peran penting dalam meningkatkan literasi digital ini agar kita bisa bertransformasi semua ke digital dengan aman gitu kalau pertanyaannya siapa aja pihak pasti semua pihak tapi kalau misalnya bisa dijabarkan secara spesifik yang pertama tentu diri kita sendiri yang mau belajar terus yang kedua orang-orang yang punya tanggung jawab di dalamnya contoh pemerintah nah itu kan misalnya kayak komunitas apa hmm bapak-bapak pemerintah yang yang punya wewenang lah gitu karena kan mereka bisa mensupport bisa mensupport bisa empat punya regulasi juga regulasinya tempatnya bisa disediakan gitu punya wewenang untuk itu terus juga komunitas-komunitas kalau kita saling berkolaborasi wah berarti pihak akademik kampus sekolah itu juga punya peran ya kaya peran karena contohnya nih kalau sekolah guru tuh harus sangat berperan karena dia yang akan memberitahukan kepada murid-muridnya dia yang membimbing muridnya ya tergantung sebenarnya kalau ditanya siapa yang apa berperan tergantung di bagian mana nih itu kalau untuk pendidikan mungkin dinas pendidikan guru-guru universitas desain dosen yang bisa juga kolaborasi untuk menciptakan itu kalau bidang usaha nih kayak hasil KTT tadi menciptakan usaha digital yang lebih masif lagi gitu kan ya mungkin bagian-bagian pemerintah yang berada di bagian itu dengan sekoloperasi disperindak berapa berkolaborasi dengan CSR-CSR yang mampu mengeluarkan dana-dana nyau dan komunitas-komunitas yang mau bergerak dan juga ibu-ibu UMKM atau janganlah ibu-ibu semualah yang memiliki pelaku UMKM yang memiliki semangat untuk bertumbuh dan agurai diri kalau semua udah punya itu udah punya satu tujuan yang sama dan semangat yang sama saya rasa bagus-bagus ya dan indeks-indeksitas juga bisa naik nah closing statement dari kakak yang bisa kakak berikan untuk gtmania nih terkait literasi digital iya mungkin itu itu tadi sih ya jadi sebenarnya ala digital itu adalah seperti pisau kalau kita mampu menggunakan dengan baik maka kita akan mendapat manfaatnya tapi kalau kita nggak mampu menggunakan dengan baik yaitulah dia akan menjadi memerang bagi diri kita sendiri akan merugikan kita ya akan merugikan kita sendiri jadi upgrade diri terus mau belajar dan berkolaborasi dengan orang lain untuk bisa meng-upgrade-upgrade itu tadi ya untuk meng-upgrade itu tentu jangan cepat menyerah jangan pantang menyerah ya karena terkait 4 pilar tadi ya iya iya oke nah jtmania mungkin bincang-bincang kita cukup sekian terima kasih Kak Wahyu Abla atas waktunya kesempatannya untuk berdiskusi terima kasih juga memberikan informasi kepada saya terima kasih karena jtmania akan mendapat informasi yang layak mungkin untuk didengar terkait literasi digital Nah untuk itu jtmania eh saya tamaran kita pamit undur diri saksikan podcast selanjutnya Terima kasih